Semangat pagi semua adik-adik Bapak Ibu Guru yang turut bergabung di sesi Sapa DRB SLB. Hari ini hari Kamis tanggal 16 April 2020, untuk sesi pertama kita akan mendengarkan materi dari Ibu Alma Dewi Hasana. Yang berjudul Berkebun Bersama Ibu. Beliau berasal dari instansi SMPLB-BYPTAB Malang. Saya hari ini sebagai moderator untuk adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Dian Susanti, saya DRB dari Nusa Tenggara Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan dari Ibu Alma Dewi Hasana tentang Berkebun Bersama Ibu. Kepada Ibu Alma Dewi Hasana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar. Kita bertemu lagi di Sapa DRB Bersama di rumah belajar. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Alma Dewi Hasana, dari SMPLB-BYPTAB Malang. SMPLB-BYP itu berarti SMPLB untuk siswa tunalu. Pagi ini kita akan belajar tematik, ya. Kita akan belajar tematik bersama. Mari kita mulai. Adik-adik, ini kita semua masih libur, ya. Belum bisa masuk sekolah, tapi kita tetap belajar, tetap semangat belajar. Belajar dari rumah. Masih sehat semua, ya. Ini ada Adik Intan Sari. Dengan siapa ini Adik Intan? Saya siapa dulu? Adik Intan. Kemudian Adik Udin. Sipi dan Randy. Sipi dan Randy dari mana? Adik Intan. Dari Cepu. SMPLB Mohdia Cepu. Makasih Ibu dengan Ibu. Didampingi Ibu. Kepulatan Flora. Dengan Ibunya atau Ibu Gurunya? Baik, saya lanjutkan. Selamat pagi. Oh, Ibu Gurunya. Baik. Selamat pagi juga Ibu Dian. Makasih sudah mendampingi saya. Saya juga Pak Totok. Makasih sudah ambil bersama-sama. Mendampingi. Jadi, selge untuk belajar bersama di rumah. belajar. Berikutnya Pak Totok. Slide berikutnya Pak Totok. Ini Ibu Alma punya bacaan singkap. Jadi, tema kita tadi adalah baca pun bersama Ibu Dima. Yang mau membacakan ini Adik Silvi. Mau membacakan? Ya, halo Adik Silvi. Adik Silvi mahu membacakan? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Mifta Pauzan. Mifta Pauzan boleh. Ayo Adik Mifta dibaca ya. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Adik Mifta yang membaca. Yuk dengulah ayo. Kebun pertama di rumah. Nisa tenang ribu di rumah. Pagi-pagi, Nisa sudah bangun. Nisa berolah raga di halaman tamping rumah. Halaman tamping rumah Nisa hangat asri. Banyak bunga dan aneka sayuran tumbuh-tumbuh. Nisa tenang memperhatikan tanaman di taman. Bentuk daunnya permasan matam. Ibu-ibu memetik kopalapah tanaman untuk dibuat minuman Nisa sekolah raga di merawat pepun di rumah. Bagus sekali nih, Dik Mifta. Kita tepuk tangan ya untuk Dik Mifta. Dik Mifta, Bu Armah ingin tahu wajahnya. Bisa dibuka kameranya? Di Dik Mifta bisa dibuka kameranya supaya kita semua kenal wajahnya Dik Mifta ya. Di tulisan pepun itu ada tanda kamera yang di siling. Yang di garis miring. Nah, coba di klik. Dan nanti wajah Dik Mifta. Dik Mifta, kelas berapa ini? Malas 3. Malas 3. SMP atau? SMP? SMP. Sudah pandai ya. Ada lagi yang mau membaca? SMP atau Keisya mau membaca? SMP atau Keisya mau membaca lagi? SMP. SMP. Ayo, SMP. 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 Udah, Dik. SMP. SMP. Ayo, Dik Sylvie. SMP. Ikut buka cacanya. SMP. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bagus sekali Dek Selvi sudah lancar membacanya ini Adik Selvi ini Tuna Rumuh ya? Klas 3 SDLB Apa kutu ketuaannya? Klas 3 SDLB Tuna Rumuh Bagus ya, sudah pandai membaca kelas 3 di Selvi Jadi adik-adik boleh membaca ya Boleh membaca ini dikutuk, kemudian pakai HP-nya Kemudian bisa dipakai lagi Di sini Isa itu sedang berhubung sama dengan Dek Selvi Terus kemudian Dek Asya, Dek Kesya Tadi ada siapa? Putin ya, semuanya sedang tidak masuk sekolah Jadi tidak masuk sekolah Tidak masuk sekolah Karena kita semua sedang harus belajar di rumah Belajar dari rumah ya Kita belajar dari rumah dengan bantuan Dengan memanfaatkan rumah belajar Rumah belajar Kita belajar bersama-sama dengan teman-teman Se-Indonesia Adik-adik Ketika kita sedang berada di rumah Kita tidak hanya Tiduran, nonton TV Tapi kita juga membaca Mengajarkan tugas yang diberikan oleh Berikutnya Pak Totok, next Tadi sudah dibaca oleh Dek Selvi Juga Mas Fauzan tadi ya Fauzan sudah membaca Kalian sudah paham ya Apa yang dibaca tadi Nah ini Bu Alma punya beberapa pertanyaan Tadi di dalam bacaan tadi ada adik Nisa Adik Nisa Adik Nisa bersama ibunya Apa yang dilakukan Dek Nisa bersama ibunya tadi Siapa yang bisa menjawab Mulgubun Siapa yang menjawab ini Kesya Kesya Sama Fauzan Kesya ini kelas 2 apa Kesya Kelas 2 2 SD ya Kalau Fauzan SMP kelas 3 ya tadi ya Iya Jadi Nisa tadi Berkebun bersama ibunya ya Di sebelah mana letak Kebunnya Kesya Yang dekat rumah Sebelah mananya rumah Yuk Alaman samping rumah Alaman samping rumah Betul Adik Tasya mau jawab Adik Tasya mau jawab Di rumah Oh iya di samping rumah Oh iya di samping rumah Oh iya di samping rumah Pak Oh iya Makasih Pak Jawaban dari Dek Intan tadi Letak Nisa ada di samping rumahnya Betul ya Betul jawabannya tadi Kemudian Nisa tadi berkebun bersama siapa? Bersama ibunya Ya Bersama ibunya Betul Betul Kesya Nisa berkebun bersama ibunya Ya Kalian Mana berkebun bersama ibu ya Karena ya Nah Nah Kemudian dari bacaan tadi Naman apa yang ditanam di Kepunitia Apa Kira-kira yang ditanam Tanaman yang memajang Oh iya Apa lagi Sayuran Sayuran Adik Servi mau menjawab Tanaman apa Tanaman apa yang ada di tebun Nisa Nomor 3 Nah Harus apa lagi Nah Tidak ada Tayuran Ya betul ya Betul Kita lanjutkan yang nomor 4 Nomor 5 ya Bagaimana bentuk daun-daun di Taman Nisa Yuk siapa yang mau menjawab Manjang Manjang Ya terus apa lagi Menjali Ya Menjali Dan lainnya Yang berikutnya Kalian punya kebun di rumah Dekat rumah punya kebun Punya Keisya punya kebun di dekat rumah Taman Punya ya Tanamannya apa Keisya Ditanami apa Pandan 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 banyak sekali Ya Soe pandan Daun seluruh Taman-taman Lain Tasya Nanam juga Tasya Di kebunnya Di kebunnya Buahan Buahan Buah apa Yang ditanam Buah Ceruk Ceruk Yunda Punya ya Buya Yunda Makan Lahan 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 Oke Sahabat rumah Barajo Di rumah juga Punya kebun Yang ditanami Tanami Macam-macam Dengah Dan Yang bisa kita petik Untuk kita makan Kita buat minuman Kita buat masakan Atau Kita pandang Dengahnya Kita ini Masih Ini Dengahnya Dan Kita Lanya Karena kita Lajin Menang Dengah Dengah Kita Menjadi Lebih Seju Yang Yang nomor Tujuh Ini Kalian Tanam Di Kebun Kalian Tadi Menjawab Ada Bumai Ada Buah Buah-buahan Ada Buah Seruk Kemudian Ada yang Nanam Apa Tadi Sand Pandan Selain Mak Toto Nah Ini Kesia Kesia Itu Di Tamannya Di Kebunnya Itu Menanam Daun Pandan Daun Pandan Kemudian Ada Beberapa Daun Yang Lain Nah Di Kebun Bisa Juga Menam Macam 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 Ada Yang Menjali Ada Yang Bentuknya Silip 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 Itu Ada Dimana Biasanya Siapa Yang Punya Silip Ikan Jadi Ikan Bentuknya Seperti Silip Ikan Ada Lagi Daun Yang Bentuknya Sejajar Tulang Daun Kemudian Ada Yang Tulang Melengkung Melengkung Ada Lagi Yang Banyak Dirinya Jadi Di Taman Isa Tadi Ada Daun Yang Banyak Di Rumah Kalian Daun Apa Ini Yang Ada Menanam Daun Pandan Ada Ada Apa Contohnya Ada Ada Adik Lala Adik Lala Dari Mana Ini Lala Dari Mana Dari Lala Dari Mana Adik Lala Baik Ya Jadi Di Taman Tasia Ada Daun Yang Tulang Daun Itu Seperti Jari Tangan Manusia Seperti Jari Tangan Seperti Tulang Jari Tangan Bika Ada Lagi Daun Yang Seperti Sirep Ikan Ya Berarti Daun Yang Tulang Daun Itu Sejajar Sejajar Itu Berarti Berbaris Kesamaan Sama Kalau Daun Melengkung Itu Ada Yang Tulang Daun Melengkung Misalnya Disini Adalah Tanaman Sireng Kemudian Ada Daun Yang Banyak Durinya Jadi Kalau Kita Pegang Harus Hati Hati Karena Itu Banyak Durinya Pak Toto Ini Kalau Kita Tetepun Kita Amati Di Kebun Kalian Akan Menemui Bermacam Bermacam Bentuk Daun Yang Bentuknya Seperti Jari Tangan Kita Menyebutnya Daun Menjari Tadi Yang Disebutkan Adik-adik Tadi Tonaman Papaya Papaya Singkong Singkong Tau ya Tasya Tau Singkong Ya Tasya Tau Singkong Kesya Tau Singkong Kesya Menanam Singkong Juga Tau Bisik Tau Selir Lampah Ya Daun Yang Berikutnya Adalah Daun Menyirik Jadi Bentuknya Seperti Silip Ikan Seperti Ini Misalnya Ini Daun Jambu Kemudian Tati Tasya Nanam Daun Jeluk Itu Bentuknya Menyirik Ada Daun Daun Rambutan Itu Bentuknya Menyirik Ada Daun Yang Sejajal Jadi Tulang Daun Atau Beberapa Itu Saling Berdampingan Berdampingan Lulus Berdampingan Lulus Contohnya Yang Tanaman Dengan Daun Sejajal Itu Adalah Daun Serai Daun Serai Daun Pandan Kemudian Rumput Rumputan Jagung Daun Padi Tau Ya Daun Jagung Tau Ya Di Adik Ya Tau Saya Kira Kita Sering Melihat Tanaman Jagung Dan Padi Juga Daun Kelapa Daun Kelapa Itu Ada Tulang Daun Di Tengah Ada Ini Termasuk Dalam Kelompok Daun Sejajal Ada Daun Melengkung Ada Kalau Daun Melengkung Itu Ada Tulang Daun Utama Di Bagian Tengah Kemudian Di Bagian Samping Kanannya Itu Ada Tulang Daun Kecil Kecil Yang Melengkungnya Searah Dengan Tulang Sama Tadi Nanti Nanti Kecil Kecil Kalian Nanti Kembali Kecil Kecil Boleh Cari Tulang Daun Ada Di Daun Sirik Daun Sirik Atau Daun Ubi Jalal Kalau Di Jawa Itu Memang Keloy Daun Salam Yang Kelima Adalah Daun Berguri Kalian Tau Pohon Pohon Pindan Pindan Yang Ada Di Tepi Laut Tau Ya Ternak Laut Ya Kalau Kita Ketepi Laut Biasanya Kita Ketemu Dengan Pandan Pandan Laut Pandan Laut Itu Biasanya Ada Di Selain Pandan Juga Kaktus Kaktus Itu Biasanya Juga Banyak Duri Kalian Hati Hati Ya Kalau Memegang Kelompok Tanaman Yang Daun Kenapa Hati Hati Duri Supaya Tidak Terkena Duri Selamat Tidak Ada Tidak 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 Bu Elma punya contoh beberapa daun. Kalian tadi sudah mendengarkan jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Siapa yang kira-kira bisa menebak? Yang A ini kira-kira gambar masuk kelompok tulang daun. Jenis daun apa? Yang A. Siapa yang bisa menebak? Itu daun melengkung. Yang A daun melengkung. Betul atau bagaimana teman yang lain ada punya jawaban lain? Kelompok A. Kelompok A. Perhatikan bentuknya itu ambil sama dengan daun apa tadi? Pepaya ya. Milih dengan daun pepaya. Kelompok apa? Ada perhatikan tulangnya ya. Jadi di situ mencari tangan kita. Mencari tangan kita. Berarti termasuk. Jenis daun apa? Mencari. 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 Ayo yang B. Kita kembali yang A dulu. Yang A ini daun apa? Ada yang tahu? Tahu. Tidak usah tahu. Anggur. Anggur betul. Jadi yang A itu adalah anggur. Ditunggu ya. Nah ini jadi. Nah ini. Kembali yang A. Itu adalah anggur termasuk kelompok daun yang menjari. Bentuknya menjari. Yang B. Ayo daun apa ini? Ada yang kenal? Banyak yang kenal ini. Kita sering lihat daun apa ini. Ayo pohon apa dulu? Pohon apa ini? Jagung. Betul ya. Pohon jagung. Betul. Sela ini adalah pohon jagung. Pohon jagung. Kalau masuk bentuk apa daunnya? Sejajar. Sejajar. Betul ya. Jadi pohon jagung itu ada satu tulang utamanya di tengah. Kemudian. Yang lain sejajar dengan tulang. Yang lain juga tidak ada. Oh gitu. Nah sekarang yang C ya. Yang C. Yang C ini kelompok. Ini daun apa? Daun siri betul. Termasuk C. Melengkung. Betul Tasya. Ya betul Tasya. Ini melengkung. Yang B ya. Yang B. Tahu ini pohon apa ini? Kaktus. 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 Betul. Yang D ini adalah pohon kaktus. Nah itu tampak diunduinya ya. Jadi kalau mau megang pohon kaktus. Saya sedapkan. Nah ini termasuk jenis apa? Ini. Saya masuk jenis apa ini? Ini. Sampai ya. Ayo jenis apa? Berduri. Betul. Jadi karena banyak durinya. Kita sebut. Daun. Terduri. 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 Itu banyak durinya. Berarti daun berduri. Kalau eh. Seperti apa ini? Sirip ikan. Ya sirip ikan. Berarti daun. Sirip ikan. Sirip. Terduri. F. Berarti yang tahu. F. Berarti kan. Berarti kan. Ada tulang daun di tengah. Kemudian. Yang lain. Yang tulang daun kecil-kecil. Alahnya itu sama ya. Sejajar dengan tulang daun di tengah. Berarti namanya daun apa? Ada yang tahu? Delpy atau galma ya? Ada yang tahu? Atau bagus? Bagus mau jawab ini? Daun apa ini? Ada apa pikir ini? Tidak tahu. Tito. Ayu dami itu. Nama putihnya siapa, Bu? Tito. Tito. Tahu enggak yang F ini? Pohon apa? Daun pohon apa ini? Ada yang tahu? Kurang jelas yang berarti. Kurang jelas ya? Ayo saya beritahu aja. Ini adalah daun pambu ya. Putus. Putus ya? Ini adalah daun pambu. Ya daun pambu. Daun pambu. Pambu. Perhatikan suatnya itu ada satu yang di tengah, tulang daunnya di tengah. Yang lain sama. Jadi arahnya sama. Lebih kecil. Jadi apa? Sejajar. Sejajar. Jadi yang F itu adalah daun pambu termasuk daun sejajar. Daun siri termasuk daun. Kalau daun jagung termasuk daun? Sejajar ya. Kaktus. Betul. Tito. Kalau kaktus termasuk daun? Duri. Tito. Betul lagi. Kalau daun mangga ini termasuk daun? Bentuknya seperti sirip ikan. Menyirip. Betul. Sejajar. Sejajar atau menyirip? Ayo. Yang daun mangga ini sejajar atau menyirip? Menyirip. Jadi ada lima jenis daun. Satu hitung jari seperti jari tangan. Kemudian sejajar karena itu garis-garis tulang daunnya sejajar. Melengkum karena bentuknya melengkuk. Terduri karena bentuk durinya. Menyirip karena seperti sirip ikan. Ada lima sudah ya lima bentuk jenis daun. Berdasarkan bentuk tulang daun. Berikutnya Pak Toto. Next. Ini ada kuis. Ada kuis. Nah di sini Bu Alma punya enam. Nanti. Bu Alma cuma minta kalian menyebutkan. Jadi misalnya A. Daun jambu. Untuk tulang daun. Jenisnya daun apa? Jadi nama pohonnya. Kemudian sama jenis daunnya. Kemudian supaya itu nanti dicatat boleh. Kalian tulis di chat ya. Di chat boleh dibuka micnya Bunda. Boleh. Jadi di chat. Siapa yang tercepat boleh tulis di chat. Dengan bantuan orang tuanya. Misalnya kalau mau ngomong langsung boleh. Cuma minta dua saja ya. Ini ada enam gambar. Yang cuma menyebutkan dua saja. Yuk siapa yang mau menyebutkan. Silahkan adik Tasya mau menyebutkan. Sudah ada adik Sofi tadi. Bersama adik Randy. Yang mau menyebutkan. Enam ya gambarnya ini Bunda ya. Disebutkan juga saja ya. Oh ada jawaban dari Ibu Intan Sari ini. Tadi Ibu Intan Sari ini mendampingi Sofi dan Randy. Chat ya. Jawabannya betul ya Selvi. Ayo adik lain boleh. Ya masih ada. Siapa lagi? Ada di kolom chat Bu Alma ada. Ada dari Hasna Azara katanya ini. Ini itu daun jarak menjari. Kalau F itu daun ratus berduri katanya. Betul. Jadi di Intan sama di Hasna ya. Nanti ditulis nama sekolahnya ya. Nama sekolah ditulis. Sama nomor HP yang bisa diubin. Hasna termenya aku. Jangan lupa nulis nomor HP ya. Karena ini hadiannya berubah busa. Nanti masuknya lewat nomor HP. Ada dua lagi ya. Ayo siapa mau nyoba. Tadi di. Adik Intan daun jambu bentuknya menyirip. Kemudian daun siri melengkung. Terus di Hasna daun jarak itu bentuknya menjari. Ada daun kaktus berduri. Masih ada dua. Yang C sama yang E. Ayo siapa yang bisa. Jawab langsung boleh lewat ini mikrofonnya. Yang C sama yang E. Yang bisa. Siapa yang mau jawab, Asya? C sama yang E. Hasna sudah ngirim nomor teleponnya. Daun kelapa. Kelapa itu sejajak. Betul. Satu lagi yang E. Siapa tahu ini daun apa? E. Pepaya. Pepaya. Siap betul ya. Ini daun pepaya bentuknya menjari. Adik-adik ya. Adik-adik saya kira sudah paham. Rajin-rajinnya mengamati bentuk daun. Ini ketika kalian ke pepun ya. Ambil daun atau dilihat. Oh ini daun menjari. Oh ini daun pepaya menjari. Oh ini ada daun kelapa. Ini daun sejajar. Oh ini ada daun jambu. Oh bentuknya. Menjirip ya. Oh ini banyak durinya. Berarti daun pepuri. Oh ini ada daun sirip. Bentuknya daun. Terusnya supaya. Selain kalian sering mengamati. Selain kalian. Semakin sering kalian mengamati. Kalian akan. Iya kak. Enggak. Di rumah. Nanti angkatnya. Mati-mati. Berikutnya Pak Toto. Kita lanjut ya adik-adik ya. Susah. Hapus. Hapus. Nah ini. Tadi Nisa sudah berkebun bersama ibunya. Kemudian di kebun tadi Nisa memetik beberapa macam tanaman ya. Untuk dimasak. Nah sebelum memasak ibunya belanja dulu. Nah karena kita ini sedang harus berada tinggal di rumah. Ibunya tidak kepasal tapi membeli dari tukang sayur ya. Apa saja yang dibeli oleh ibu Nisa. Nah kita perhatikan di sini. Nah kita perhatikan di sini. Ibu Nisa ternyata membeli jahe. Tau jahe ya anak-anak ya. Jahe rasanya bagaimana? Rasanya? Rasanya pedis. Rasanya pedis. 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 Pedis ya. Kalau di Indonesia itu pedis ya. Dan itu rasanya pedis. Ada gula merah. Gula merah ini bisa terbuat dari kelapa. Atau terbuat dari tepung atau terbuat dari bunga aren. Nah ini kamera saya kira tempat tadi adik juga banyak ini dijual ya. Dan ibu membeli juga garam. Dan yang ini yang harganya Rp 9.000 ini apa ini? Yang harganya Rp 9.000 telur ayam ya. Jadi ibu membeli barang-barang ini di tukang sayur. Nah sekarang mari kita hitung. Kalau jahe nya jahe itu Rp 5.000. Kemudian gula merah itu Rp 6.000. Kalau di jumlah berapa? Rp 5.000 ditambah Rp 11.000. Rp 11.000 ya. Kemudian ibu juga membeli garam. Harganya Rp 7.000. Dan telur ayamnya Rp 9.000. Berapa jumlahnya? Garam dan telur ayam? Rp 16.000. Rp 16.000. Pintar ya. Di bawah Bu Alma tuliskan itu. Nah kemudian di jumlah yang tadi Rp 11.000. Jumlah dengan Rp 16.000. Berapa jumlah belakang ini? Rp 27.000. Rp 27.000. Oke ya. Jadi ini kita belajar penjumlahan dari belanja yang dibeli oleh ibunya Nisa tadi. Kalian pernah belanja ya? Nah bisa menjumlah belanjaannya? Bisa menjumlah belanjaannya? Bisa ya? Bisa. Pintar guys ya. Berikutnya Pak Toto. Sekarang kita berlatih. Kalian sudah pernah belanja dan bisa menjumlah. Nah sekarang misalnya gini. Oke siap, beli satu bungkus jahe. Satu bungkus gula merah. Nah harganya jahe itu Rp 5.000. Harganya gula merah itu Rp 6.000. Berapa jumlah? Rp 6.000. Rp 6.000. Rp 6.000. Rp 6.000. Iya boleh. Cuma menjawab 2 saja. Ini ada 6 soal. Kalian jawab 2 saja di chat. Tulis di chat. Jadi berapa? Jahe. Rp 1.000. Garam. Rp 7.000. Rp 12.000. Selfie mau jawab? Selfie. Selfie mau menjawab? Selfie mau menjawab? Selfie. Nomor berapa Selfie? Nomor berapa Selfie? Nomor satu. Mungkin ditulis saja Selfie. Rp 9.000. Ibu Selfie menjawab nomor berapa Ibu? Satu. Nomor satu. Baik. Jahe nya Rp 5.000. Nomor dua. Rp 11.000. Rp 11.000. Betul. Nomor satu jahe nya Rp 5.000. Gula merahnya Rp 6.000. Jawabannya? Rp 11.000. Jadi selfie ya. Rp 1.000. Nomor dua. Jahe nya itu Rp 5.000. Garam nya Rp 7.000. Berapa jumlahnya selfie? Rp 11.000. Nomor dua. Siapa yang bisa jawab? Ada Demi Fta tadi. Demi Fta. Demi Fta. Ya jawabannya Rp 11.000. Tanya Bunda. Ya betul ya. Nomor satu. Nomor satu Rp 11.000. Ini di chat ada adik Kesya yang jawab. Kesya. Jawab nomor berapa ini Kesya? Kami nomor dua Bok. Nomor dua. Dahe cek galam. Eh galam cek telol. Nomor lima ya. Eh nomor empat ya. Berarti 9.000 x 2. 18.000. Jawabannya Kesya betul. Sama yang nomor lima. Jarenya dua bungkus. Berarti Rp 10.000. Ditambah galam dua bungkus. Rp 14.000. Betul enggak? Ini jawaban Kesya nomor enam. Rp 10.000 ditambah Rp 14.000. Berapa dihitung lagi ya Kesya ya? Nomor enam. Maaf. Maaf. Dua bungkus jare. Berarti Rp 10.000 ditambah gula merah. Rp 6.000. Betul. Jawaban Kesya betul. Yang berikutnya. Jawaban dari adik Fahis. Fahis. Dua bungkus telor. Terli Rp 18.000. Betul. Kemudian dua bungkus jare. Ditambah gula merah. Dua bungkus jare Rp 10.000. Ditambah gula merah. Rp 16.000. Betul ya. Adik lagi yang menjawab. Rp 16.000. Nomor berapa dikselvi? Nomor lima. Nomor lima. Nomor lima. Rp 10.000 ditambah Rp 16.000. Rp 17.000. Paham ya caranya adik-adik. Yang penting adik-adik paham ya. Yang penting adik-adik paham. Ya nanti Bu Ida yang milih ya. Siapa menangnya. Beberapa adik jawab betul jawabannya. Selvi jawab juga jawabannya betul. Yang penting adik-adik kalau belanja paham cara menghitungnya ya. Jadi kalau harganya Rp 5.000 beli satu berarti. Kalau beli dua Rp 5.000 digantikan dua. Itu ya Rp 10.000. Adik-adik sudah paham ini karena saya lihat jawabannya juga betul. Kita lanjut Pak Totok. Nah, tadi Ibu sudah belanja bahan-bahan. Kemudian Lisa juga memetik bahan-bahan dari taman nyata dari kebun. Nah, Ibu mau membuat sesuatu ini ya. Ibu mau membuat sesuatu dari apa yang dipetik dan apa yang dibeli. Nah, apa yang mau dibuat Ibu? Ibu mau membuat minuman. Nah, ini nama minumannya aneh ya. Jasepan. Jasepan itu apa? Nanti kita lihat ternyata. Jasepan itu adalah sebutan dari bahan-bahan. Nah, minuman ini meskipun namanya aneh. Tapi bisa menambah daya tahan tubuh kita ya. Minuman yang sehat. Kalau kita minum ini, rutin minum ini. Insya Allah daya tahan tubuh kita akan bertambah. Dan kita kuat melawan penyakit ya. Nah, sekarang yang lagi pandemi adalah COVID-19. Kemudian kita punya daya tahan yang tubuh yang kuat untuk menangkal COVID-19. Selanjutnya. Toto. Ini minuman jasepan ya. Ini adalah bahan-bahan yang tadi dipetik oleh Nisa di kebun. Kemudian Ibu juga menambah dari tukang sayur. Jadi ada jahe yang katanya pesia tadi rasanya pedas. Kemudian ada jahun pandan. Dan ada gula melah. Dan ada air putih. Kalian semua ini insya Allah ada di sekitar rumah kalian. di dapur atau bisa membeli dan tidak sulit untuk kita temukan. Bahan ini bisa disediakan. Kalau misalnya katanya kesehatan tadi, jahe itu pedas, bu. Saya enggak suka. Ya sedikit saja. Nah, selanjutnya kita pelajari bagaimana cara pembuatan. Ingat-ingat ya bahannya tadi nanti jadi kuisi. Nah, alatnya ini adalah satu panci. Panci kita pilih panci yang enamel. Atau kalau misalnya panci enamel itu enggak ada, boleh panci yang stainless. Panci enamel itu biasanya dilapisi. Dilapisi dengan cat khusus. Kemudian ada kompor listrik. Kalian boleh menggunakan kompor yang lain. Ya, pokoknya kompor. Kemudian ini salingan dan sendok. Ini kita perhatikan cara membuatnya ya. Jadi jahe yang tadi kita kupas. Ambil secukupnya. Kalau takut pedas ya, jangan banyak-banyak. Lihat sedikit saja jahenya. Kemudian dikupas, dicuci bersih. Kemudian digeprek. Tahu digeprek ya anak-anak ya? Digeprek itu diapakan? Ditumbuk. Ya, ditumbuk basah. Dipukul. Itu ditumbuk boleh. Ditumbuk. Tidak sampai halus. Kemudian ada batang serai. Ya, serai atau serai sama saja. Kita ambil batangnya. Kemudian dicuci bersih. Sama, digeprek juga. Atau dipukul ditumbuk basah ya. Kemudian ada daun pandan. Dicuci bersih. Karena biasanya di belakang daun pandan itu ada binatang-binatang kecil. Jadi harus dicuci bersih. Kemudian gula merah. Di sini gula merahnya tidak tampak. Jadi kita pakai gula merah. Semua bahan ini kemudian dimasukkan ke panci enamel lagi. Dimasukkan di panci enamel. Ditambah air. Kemudian dilebus. Jadi dilebus sampai airnya tinggal setengah. Pernah membuat seperti ini adik-adik? Kita pernah membuat ini? Belum. Ya, nanti membuat ya sama mama ya. Sama ibu. Sama ibu di rumah membuat minuman ini. Salahnya bau ya. Jadi jahe itu dicuci bersih. Kemudian dikeplek. Batang serai dicuci bersih. Kemudian dikeplek. Daun pandan dicuci bersih. Kemudian gula merah diiris supaya cepat larut. Lalu kemudian direbus sama-sama air. Airnya tinggal kira-kira separuh. Mereka sudah jadi. Siap diminum. Tunggu dingin kalau minum ya. Jadi jangan panas-panas diincipin. Nanti lidahnya sakit. Pernah ada yang gitu lidahnya sakit kepanasan? Pernah ya. Jadi tunggu dingin dulu. Nah, kesa itu pernah. Jadi makan sate masih panas gitu kepanasan. Jadi tunggu dingin dulu. Dingin baru nanti enak diminimum. Kalau misalnya saya ingin tambah es batu, boleh enggak? Boleh ya. Tapi kalau lagi mau batuk, jangan minum es dulu. Hangat-hangat saja. Lanjut, Pak Toto. Batu-batu bisa sudah, Bu. Dahe. Dahe. Boleh. Jadi kalau lagi batuk, minum-minuman ini karena ada jahenya, ada sorehnya. Insya Allah bisa batuk kita tidak bisa lebih cepat sembuh ya. Jadi ini lebih cepat sembuh kalau batuk minum. Nah, ini manfaat minuman ini namanya. Jadi jahenya pan itu berasal dari tulisan jahe, soreh, dan pandan. Ada satu lagi ya, gula merah ya. Ini gunanya, jadi kalau kita, mungkin nenek kita ya, tulangnya, tulang lututnya itu agak nyeri, sendinya agak sakit, boleh minum ini. Supaya enggak terlalu sakit. Kemudian menghilangkan racun. Jadi dengan minum ini, insya Allah kita mudah. Buang air tidak sulit lagi. Jadi racun-racun yang ada di tubuh itu mudah dibuang. Sudah dibuang, dikerulakan dari tubuh. Kemudian menurunkan kadar gula dalam-dalam. Saya kira-kira ini manfaatnya. Tadi siapa ya yang nanya, untuk batuk bisa enggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa mengulangi batuk kita. Karena ini menambah daya tahan tubuh. Sehingga batuknya lebih cepat sembuh. Berikutnya, Pak Totok. Next. Nah, sekarang ini ada kuisnya. Ini kuis yang terakhir di teman kita ini. Tadi Ibu Alma sudah, kita sama-sama belajar membuat minuman jahe seleh pandan. Kira-kira gampang diingat, disebut jahe seleh pandan. Kalian boleh ya membuat singkatan sendiri. Nah, kira-kira ini jahe seleh pandan itu bahannya apa saja. Nah, siapa yang mau dapat hadiah, boleh nulis di chat. Ya, boleh nulis di chat. Bahannya apa saja. Tadi ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima bahan. Nah, coba disebutkan. Minuman yang tadi kita pelajari dibuat dari apa saja. Yang mau jawab, boleh nulis di chat. Jadi, tulis di chat. Lima bahan itu apa saja. Kemudian, namanya adik siapa, dari sekolah mana, dan nomor hatinya. Jangan lupa. Ada dari Kiki ini, Bunda. Kiki dari mana? Kiki ini menjawab jahe, serai, pandan, gula merah, dan air putih. Air putih. Jahe serai, lima. Kiki betul. Kiki ditulis ya. Kiki ditulis. Nama sekolahnya, kemudian nomor HP-nya dituliskan di situ, biar nanti bisa di... Jahe. Ada Kesha juga ini, luar biasa. Kesha ya, selalu minyik. Kesha ini wajib sekali. Ayo, Kiki. Sangat terwajib, Kesha. Ada Nelly, Novianti, itu bagus juga. Luar biasa partisipasinya hari ini. Bu Ija bisa mencatat ini ya, namanya ya. Sudah, Bunda. Sampun. Ini jawaban yang tercepat dan terlengkap yang dipilih ini. Terima kasih, Ibu. Nah, itu adik-adik. Gila-gila ini karena waktunya sudah berhapis juga, ini gila-gila ini yang kita pelajari hal ini ya. Jadi, kalian tadi sudah belajar membaca, kemudian bacaan tentang kebun. Tadi bacaannya di selfie tadi bagus sekali. Bacaannya kelas tiga, tapi sudah ada. Itu ibu. Ibu guru, adik. Kita lanjutkan ya. Jadi, tadi bacaannya di selfie itu sangat bagus sekali. Tetap rajin membaca ya di selfie ya. Banyak buku bacaan di sekolah bisa dipinjam. Nanti baca, terus gitu nanti akan pandai sekali. Di selfie dari Cepu. Terus, kita juga belajar tentang jenis-jenis daun ya. Ada berapa tadi? Saya ingat, tadi ada berapa jenis daun yang kita pelajari? Ada lima ya. Jadi, ada lima. Pertama, daun yang menjari, seperti jari tangan kita. Nah, kedua, daun yang melengkung ya. Kemudian, daun yang sejajar, daun yang berduri, banyak durinya, dan daun yang menyirip. Jadi, tulang daunnya seperti sirip ikan. Gampang diingat, saya kira. Lima macam jenis daun. Nah, kemudian, kita juga sudah belajar menghitung berapa uang yang harus kita bayar ketika kita belanja dua barang atau tiga barang. Itu ya, sudah belajar caranya. Dan adik-adik, saya kira bisa. Kalau misalnya sulit, boleh enggak kita pakai calculator? Boleh, ya. Kalau banyak, kalau sedikit, ya kita belajar. Kemudian, kita juga sudah belajar membuat minuman sehat, ya. Jadi, enggak harus bikin minuman virtual. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita untuk membuat minuman yang sehat. Jadi, seperti pandangan, seleh, itu kan banyak di sekitar rumah kita. Dan, kalaupun membeli juga tidak banyaknya. Juga murah, dicampur dengan gula merah, kemudian ditambah air putih, apa tadi? Daun pandan, seleh, gula merah. Air putih direbus sampai tinggal separuh, kemudian tunggu dingin, baru kita minum. Kalau mau lebih segar, bisa ditambah es batu sedikit saja. Saya kira itu, adik-adik. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap tinggal di rumah, ya. Tidak boleh tunggu, tinggal saja di rumah. Kalau mau keluar, pakai maskel. Sering cuci tangan. Makan, ya. Makan makanan yang sehat. Minum, bisa membuat sama-sama. Ibu membuat minuman ini tadi. Saya kira ini Bu Ida yang saya sampaikan hari ini. Halo, Bu Ida. Adik-adik tetap di rumah, ya. Rajin cuci tangan. Kalau sedang ingin sekali keluar, harus pakai maskel. Kemudian rajin makan. Tidak boleh lagi sekarang malas-malasan makan. Harus rajin makan, ya. Rajin makan. Kemudian olahraga. Tidur yang cukup. Tidak boleh gim-giman sampai malam. Sampai tidur laut malam. Cepat tidur. Jam 9 sudah mulai tidur, ya. Jangan kalau bahasa Jawa itu, apa ya? Gadang, ya. Cepat tidur, biar nanti bisa bangun pagi. Semoga tetap sehat. Tetap semoga belajar. Ibu, olang dawa mana, Ibu? Olang dawa.